Air, menjadi sumber kekayaan alam yang menopang kehidupan manusia. Sayangnya, krisis air bersih justru terjadi di sejumlah titik di ibu kota negara. Menurut badan pengendalian lingkungan hidup daerah dari 75 titik pantau air tanah dangkal di Jakarta, air di seluruh wilayah telah tercemar, kecuali di Jakarta Selatan. Inilah yang membuat warga bantaran Kali Ciliwung seperti Mila harus rela menggunakan air keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Hampir 40 tahun tinggal di Kampung Pulau, Jakarta Timur, Mila yang sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga, mengaku menggunakan air kali untuk keperluan NCK. Ini yang pada gatal, mungkin karena kulitnya juga kan sensitif kalau anak-anak gitu. Kalau kita udah tua ada yang gak tau, ada yang kagak gitu, gimana kulitnya aja mungkin. Hanya itu, air yang berwarna kecoklatan dan berbau ini juga digunakan Mila untuk memasak dan kebutuhan lainnya. Maklum saja, membeli air bersih harganya cukup mahal. Satu tangki air harus dibeli dengan harga 8.000 rupiah. Ya, dibilang keberatan kita butuh, dibilang kagak gimana gitu ya. Buat dihitung-hitung ekonomi sih, emang kalau air dipakai tiap hari minum ya paling habis 2 hari gitu ya. Nah apalagi anak saya kan banyak gitu. Tak bisa dipungkiri sampah yang berada di dalam sungai juga mengakibatkan kualitas air menurun. Sehingga air sungai tidak bisa dikonsumsi oleh warga. Kesulitan mendapatkan air bersih yang murah dan layak pakai, membuat warga Ciliwuk tak punya pilihan lain untuk menggunakan air kali sebagai kebutuhan sehari-hari. Persoalannya menjadi serius dan mendesak, lantaran banyak anak-anak yang rentan penyakit karena air kali yang sudah tercemar libah sampah. Lebih dari 7.000 ton sampah per hari yang dibuang ke sungai Ciliwung. Sampah-sampah ini tidak hanya berasal dari masyarakat yang berada di sekitar kali, tetapi juga dari masyarakat yang berada di sepanjang sungai lain yang akhirnya bermuara ke Ciliwung. Masalah sampah yang akhirnya menurunkan kualitas air bersih membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta memutar otak, termasuk menggandeng sejumlah ahli dari Jerman. Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan uji coba sistem pengolahan sampah di satu kecamatan atau kelurahan. Hingga masalah sampah dapat teratasi. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!